Kepolisian daerah siap mengamankan 93 titik perubahan Pusat Perayaan Lebaran Ketupat di Provinsi Gorontalo yang akan berlangsung pada hari Rabu 17 April 2024. Kepastian itu diperoleh saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Lebaran Ketupat yang digelar di Mapolda Gorontalo selasa 16 April 2024. Wakapolda Gorontalo Brigjenpol Simpson Z. Ringu menjelaskan pihaknya menyiagakan 1020 personil Polda dan Polres jajaran untuk menyukseskan Lebaran Ketupat 2024. Antisipasi kemacetan lalu lintas di sejumlah titik perayaan menjadi salah satu fokus pengamanan. Di samping itu, Polres Gorontalo juga sudah menyiagakan pengalihan arus lalu lintas dari dan ke Yosonegoro sebagai titik utama perayaan Ketupat. Warga dari arah Kota Gorontalo yang melewati Jalan Gor tidak diperkenankan sampai di Simpang 4 menuju Patung Ketupat. Mereka akan dialihkan menuju Desa Pone atau Jalan Translawesi di Desa Hayahaya. Sementara itu, Sekda Prof Gorontalo Sofian Ibrahim menyampaikan Pemprov Gorontalo akan menyiapkan 3 layanan saat Lebaran Ketupat nanti. Layanan tersebut yakni kesehatan bergerak, pemadam kebakaran, dan BPBD serta koordinasi dengan PLN untuk memastikan suplai listrik aman di titik-titik Lebaran Ketupat. Kami juga akan beri support untuk beberapa item untuk berada suksesan hari raya Ketupat ini. Yang pertama adalah kami menyiapkan fasilitas kesehatan kebakaran di beberapa titik, di tiga titik tadi menyampaikan para kesehatan yang itu berupaya. Kemudian yang kedua juga yang tidak salah penting, kami juga siap dengan dua tribut yang ada di kami, dari satu BPB untuk dangkar, kemudian BPBD untuk menangani hal-hal darurat. Lebih lanjut kata Sofian, ada hal yang perlu menjadi atensi semua pihak terkait dengan perayaan Ketupat, yakni pergeseran waktu pelaksanaan. Biasanya masyarakat memanfaatkan waktu malam hari sebelum hari H dan malam hari saat hari H untuk berlebaran Ketupat di rumah kerabat dan keluarga. Terima kasih telah menonton!